Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang mendasari ibadah kita, ibadah pemberkatan perkawinan saudara Kristian dan saudari Tia, diambil di dalam empat bah 3 ayat 11. Empat bah 3 ayat 11 ini bagi mempelai adalah ayat yang begitu dalam artinya, sehingga dipilih oleh mempelai sebagai pacaan firman, sebagai dasar ibadah pemberkatan perkawinan kita pada hari ini, dan kita renungkan bersama-sama kekayaan, arti dan manaknya bagi kehidupan kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya Kristian Yonessa Guzman, mengambilmu, Lestia Krisantin, sebagai istri saya, satu-satunya dan sah. Saya berjanji, saya akan selalu mencintaimu, seumur hidup saya, baik di dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, di dalam kelimpahan maupun kekurangan, hingga kematian memisahkan kita. Saya berjanji, saya berjanji akan mengasihimu seperti Kristus mengasih jemaatnya. Saya berjanji untuk menjaga hidup kudus, menghormatimu, juga menjadi teman pewaris tahta kasih karunia Tuhan Yesus bagi kita. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dalam nama Allah Bapak, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Saya, Lestia Krisantin, menerimamu, Kristian Yonessa Guzman, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk mencintaimu seumur hidup saya, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, hingga kematian memisahkan kita. Saya berjanji untuk tunduk kepadamu seperti kepada Kristus. Saya berjanji untuk menjaga hidup kudus denganmu, menghormatimu sebagai teman pewaris kasih karunia Tuhan, dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, mulai dari hidup ini hingga seterusnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!